Ini anggur muskat warna hijau Dia udah mulai berbuah guys Ini adalah sayuran Indonesia kita Yang ini kacang panjang guys Ini umurnya sekitar 2 minggu lebih Ini blueberry ya teman-teman Tuh ini lagi sayang banyak sayang Masya Allah Assalamualaikum Welcome back to our channel Hai semua Apa kabar keluarga online ku Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada Selamat datang kembali di Inggris Yang super panas ini guys Aduh Ini tuh udah berasa-berasa kayak Summer musim-musim panen gitu sih Udah gak pake jaket Hari ini berapa derajat sayang Gak tau sayang 25 25 masa sih lah Enggak lah Oke sambil jalan bapak silahkan jalan Biar cepet maksudnya Nah ini kita sambil ngabuburit Saat ini sudah jam 5 sore Sambil nungguin Bang Daniel buka puasa Aku mau ngajakin kalian semuanya update Keadaan buah kita sama sayuran dan sama panen juga Karena kemarin itu kita ngelihat Ternyata asparagus yang kita punya di kebun itu tiba-tiba banyak banget guys Dan gede-gede udah waktunya panen Padahal baru berapa hari ya Bang Daniel ya Parah banget pokoknya 3-4 3-4 harian gitu Nah sekalian aku mau update sayuran Indonesia aku guys Dan ternyata itu udah waktunya Taruh di luar Ayo jalan Jalan Kenapa berhenti mbak paham Biar cepet Oke Jadi sebelum kita lanjutkan perjalanan ini Sebelum kita panen-panen Kita mau keluarkan dulu slogan kita So Are you ready guys Let's go Lihat teman-teman Parah gak sih Wah Gede banget Ini bayam guys Ini bayam Sisa tahun lalu ya Tuh Oke Dan ini memang keadaannya seperti ini Tapi masih oke ya Tapi ini udah gede-gede banget Dan ini full dong Sayurannya Bayam liar sayang Ini bayam liar Emang bener-bener liar Bukan liar sih sebenernya Tidak liar Setengah liar Setengah liar Peranakan maksudnya guys Karena ini Bayam ini tuh dari Dua tahun yang lalu Jadi kita nanemnya tuh Dua tahun yang lalu Terus tahun lalu tuh Kita babati Terus habis dibabati gitu Ini tumbuh lagi Jadinya ini Anakan peranakan yang kedua dong Ini cucunya Ini bayam ini cucu Parah Banyak banget Dan coba kesini Ini Ini sudah di Apa namanya Disiapin Iya Jadi ini raspberry Dan ini sebelah sini Sudah disiapin Sama tukang kebun kita ya Temen-temen Udah dibersihin Jadi semuanya siap Untuk ditanam-tanam Oke Dan ini Bawang putihnya Bawang putihnya Udah gede-gede banget Masya Allah Lihat nih Kita panenya Beberapa bulan lagi Kalau bawang putih ya Gak secepat itu guys Wow Sayang Carinya sudah berbunga Kesini Kesini sayang Eh copot Eh hati-hati Sini-sini Oh aku nemu Aku nemu kentang Jadi ini adalah tempat Dimana kita nanam kentang tahun lalu ya Tuh kentangnya Ini kemarin kan habis dibersihin Sama tukang kebun ya Sama si berondong-berondong itu Gitu Eh wongi kira Nih lihat Cherry kita sudah berbunga Aku gak tahu Cherry ini bakalan berbuah Atau gak tahun ini Kayaknya belum ya Karena dia masih terlalu muda Ini umurnya kayaknya baru dua tahunan gitu Hari tahun Ada cherry sayang Apa hari Hari tahun This year Tahun ini Oh tahun ini Tahun itu year Ini itu ini Oke Baham Maaf Maaf teman-teman Tidak bisa Gak apa-apa Belajar Belajar sayang Kesini sayang Nih Masya Allah Lihat nih Nah Jadi blueberry kita Sudah Mulai berpucil Ini blueberry ya teman-teman Tuh ini lagi sayang Banyak sayang Masya Allah Tuh ini pucil-pucilnya blueberry Sebelah sini lagi Tuh Ini juga Cherry lagi Banyak Dan Ini buah favoritnya Bang Daniel guys Ini Setiap tahun itu Setiap tahun itu buahnya Buahnya banyak banget Kita mau Ini gak Mau ambil ini gak Enggak ya Enggak hari ini ya Enggak hari ini Aku pengen banget bikin rubarb es krim guys Kapan-kapan aja ya Ini full banget sayang Ini full banget sayang Blackcurrant nya sayang Lihat sayang Nih Oh ya Tuh Kalau blackcurrant itu gak pernah telat dia buahnya Selalu banyak Setiap tahun banyak Iya Itu juga blackcurrant Keren Keren banget kan Nah Kita mau langsung aja ngelihat Pohon apricot nya Tapi kalian gak boleh Kaget ya Kesini Kesini Tutup dulu Oke Gimana sih Kesini Kesini Silahkan masuk Silahkan masuk Hati-hati sayang Oh iya Ini sebentar Oke teman-teman Jadi Gimana ngomongnya ya Oke Dimana sayang Tuh lihat Dimana Sebelah sana Oke Itu pentilnya Satu Mana lagi Pentil Ini Iya iya Maksudnya baby nya itu loh sayang Oke Oke Gak ada lagi Jadi Satu Dengan sangat berat hati Aku sama Bang Daniel Harus bilang sama kalian semua Tahun ini kita gak bakalan Panen apricot sendiri Di rumah kita Kenapa Karena ternyata Yang satu ini mati Oke Ini udah mati Udah gak bisa diganggu-gugat Ini udah bener-bener mati Jadi kita gak bisa ngapa-ngapain Dan yang ini Yang sebelah sini Salah kita sih Karena Bang Daniel sama Papa itu kan sibuk dengan Project rumah baru kita Jadi Waktu ini Berbunga Pintunya gak kita buka Jadi gak ada lebah yang bisa masuk sama sekali Ya Jadi kalau bunga itu Tidak dihinggapi dengan lebah Dia gak bisa jadi buah guys Paham kan Itu makanya Kenapa ini gak ada buahnya sama sekali Cuman satu biji doang Satu 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 Itu gak ada lagi Serius Oh Dua 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 Oh iya itu cuman dua biji Tuh kan Wow Ini ya Ibaratkan wanita yang tidak dihinggapi dengan pria Itu gak bisa punya anak gitu loh Maksudnya itu sama dengan ini Jadi waktu ini tuh Siap untuk dibuahi Jantan dari Apa namanya Lebahnya ini gak bisa masuk Jadinya gak bisa berbuah Aku sama Bang Daniel pusing banget Kita gak bisa panen sendiri dong di rumah Sini Tapi it's okay lah ya Tenang aja Gak usah khawatir Nanti aku sama Bang Daniel Bakalan ngajakin kalian semua Ke perkebunan langganan kita Ada cherry Ada apricot Ada plum Strawberry Raspberry Semuanya ada Jadi jangan khawatir guys Jangan kecewa Oke Nah oke next Lupakan tentang apricot Ini Anggur kita udah mulai berbunga Eh berbunga Udah mulai ini Numbuh-numbuh Tuh udah mulai berbuah Sana sayang Kamu bisa lihat ada babynya itu Oh iya Nah ini anggur muskat ya Oke Ini anggur muskat warna ijo Dia udah mulai berbuah guys Ih manis banget Iya yang ini manis banget memang Kamu hati hati sih Dan kita masih belum bersih-bersih Biasanya bulan-bulan ini tuh Udah mulai banyak tanaman Sayuran disini Cuman tahun ini Bang Daniel sama Papa itu Bener-bener sibuk dengan Project rumah baru ya Jadinya Kebun kita tuh kayak terbuka lagi Ini kalian lihat teman-teman Ini juga udah dibersihin Sama tukang kebun kita Brondong Brondong-brondong Brondong-brondong Dan ini Ini tuh Wartel putih kita harus Ini ya Harus panen semuanya Tuh hati hati Bang Daniel Ini harus dipanen semua Tapi Bang Daniel masih belum ini Masih belum ada waktu Jadi itu Wartel putih harus dipanen semua Habis itu kita tanemin Wartel putih yang baru Gitu Tapi kalian tau gak sih Ternyata Kalau Apa Nanem itu Kalau disini Kalau misalkan tahun ini Kita nanem wortel putih disini Tahun depan Kita harus Dirotasi Dipindah-pindah gitu loh Gak boleh Menanam jenis sayuran Yang sama setiap tahun Jadi harus dirubah gitu Gitu Itu triknya ya Asparagusnya Tuh Ini lagi Tiba-tiba gede aja gitu Ya gak sih Waktu itu kita Panen sayuran Asparagus liar itu Kan masih kecil-kecil ya Ini tiba-tiba Udah gede aja gitu Dan disebelah sana juga banyak Jadinya kita mau panen sekarang ya Bismillahirrahmanirrahim Kesini Bang Daniel Close up dong Biar puas Nah Oh gede banget Ini kita ambil ya Biar banyak guys Tuh Gede banget Gede banget Wow Ini lagi Masya Allah Ini Pisalnya kurang ini banget Masya Allah Ini banyak banget loh sayang Lihat sayang Iya Udah super fresh Ini jenisnya Aku lupa namanya jenis apa ya Gak ada loh sayang Lupa sayang Kita ambil semua nih Ungu Ungu Jenis ungu Yang satunya juga ungu Nah Ini kalau kayak gini mirip Jari manusia Gak sih Ini lagi Tuh Ini disini doang Kita dapet berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Sepuluh Wow Masya Allah Banyak banget By the way guys Strawberry kita tahun ini Gak bagus ya sayangnya Iya Tuh Strawberrynya gak bagus tahun ini Satu bulan Gak ada Gak ada Ini harusnya udah full banget loh ini Strawberry Aku gak tau kenapa tahun ini Kayak gak bagus aja gitu Untungnya daerah kita ini banyak perkebunan ya Jadi meskipun kita gak punya Yang dipanen di rumah Kita bisa panen di perkebunan Ya gak sih sayang Ada langganan Wah ini lagi Wow Ini kenapa tiba-tiba banyak banget ya Nih lihat nih Tuh Tiba-tiba banyak Banyak Ini yang warna ungu Ini Tipis Tipis Ini gak tau kenapa ini pisaunya kurang tajam Ini yang warnanya Warnanya dark ungu Lagi Sudah sayang Tuh Tuh Keren Aku gak tau kenapa yang warna ungu ini gak begitu banyak Ada lagi Kecil Kecil Muda Muda Kecil banget Kita malam ini makan asparagus Sekarang kita mau langsung Ke apa namanya Ke rumah kaca Kita mau cek Sayuran Indonesia kita Seperti apa sih gedenya sekarang Let's go guys Oke Akhirnya kita sudah sampai Coba kesini nih Kita taruh sini dulu Kesini Bapak kamera Lihat Masya Allah Ini adalah sayuran Indonesia kita Yang ini kacang panjang guys Ini umurnya sekitar 2 minggu lebih Tuh Kan Kita ambil dulu Ini udah waktunya dipot Ditaruh di luar Atau dipoting ke yang pot yang gede Ini bayam Indonesia juga udah Banyak banget tuh Dan ini Ini pare guys Lihat parenya Tuh sebelah sana juga ada Tuh sebelah sana juga ada Parenya Aku gak tau kenapa Ini seledrinya gak metukol Aku gak tau kenapa Parah Dan ini Ini adalah gambas Ini udah dimakan sama ini loh Organic Organic Ini yang bagus nih Ini terong hijau Ini terong hijau Juga full Dan ini Kenikir Tuh Kenikir di Inggris guys Keren gak Parah Wow Ini apa Ini tomat ini pak Ini bukan Indonesia Nah kalau yang sebelah sini Ini labu madu Oke Yang sebelah sini ini labu madu Yang ini ini timun Kita nanam timun juga Dan sebelah sana Yang ujung-ujung sana itu cabai Kita nanam cabai Ini tomat Dan yang ini kayaknya tomat juga Tuh Banyak banget pokoknya Nah Mau lihat kangkung aku Kesini Wow Lihat Ini kangkungnya Finally teman-teman Masya Allah Wah Sehat-sehat Sehat banget ya Sebelah sini lagi sayang Tuh Lagi Ini habis disiramin Sukses sayang Masya Allah Aku sebenarnya Agak-agak was-was Sama Bibit-bibit Kok bibit sih Benih-benih yang kita tanam ini Karena Ternyata benihnya itu Semuanya udah expired Karena ini benihnya dari Indonesia ya Tapi ternyata Metukul Masya Allah Alhamdulillah Doain aja Semoga tetap Sehat Sampai nanti Panen ya teman-teman Kalau misalkan nanti Panen Berarti kita bakalan Panen-panen sayuran Indonesia Di Inggris Kita gak usah beli Aduh Kesini lagi Nah jadi ini Adalah Kol mini Semuanya sampai ke sini Ini kol mini Sampai sini juga Sampai sini Kol mini banyak Banyak banget Dan ini juga Jenis tomat Banyak jenis tomat Sebelah sini Oke itu bunga Bunga Ya Dan ini Adalah labu madu Lagi Labu madu Sama Zucchini Ini sebentar lagi Sudah siap Untuk ditaruh di luar guys Pasti kalian udah Nunggu-nungguin Anggurnya yang disini Gimana anggur muskat Yang merah itu Jangan Jangan Khawatir Lihat tuh Sudah mulai Ada buahnya Tuh Anggur muskat Sudah mulai banyak ya teman-teman All right Ini destinasi terakhir ya Teman-teman Kalian pasti akan menyukai Ini pohon buah ini Pasti banget Ini dia Kalian tau gak sih Ini pohon buah apa Yang tau kalian komen guys Komen dong Karena tahun lalu itu Ini gak ada buahnya Jadi tahun lalu ini Gak tau kenapa Ini gak banyak buah Tapi tahun yang sebelumnya Itu buahnya full banget Jadi ini adalah Crab apple Pohon crab apple Atau Cherry apple Pokoknya terserah Kalian nyebutnya apalah Ini pokoknya Cantik banget gak sih Itu bunganya Bunganya super cantik banget Ini tuh kayak bunga sakura Dan ini full Ini kalau misalkan Blossomnya aja Bunganya aja Segini banyak Itu tandanya Nanti buahnya juga banyak Dan ini buah Biasanya kalau orang sini Dipakai Untuk bikin jelly Atau untuk ini selai Ya sayangnya Selai Tuh Lihat Ini gemes banget Tapi kita gak pernah makan guys Cantik banget Kita cuman panen Kita cuman panen Sekali doang Dan kita bikin Selai Untuk roti gitu Karena kita memang Gak makan manis Terlalu banyak Jadinya kita gak Begitu bikin selai Gitu Sayang banget sih Sebenernya Tapi orang sini Gak ada yang mau makan guys Jadi kita harus pamiti Eh pamiti Jadi kita harus pamit Undur diri dulu aja Terima kasih banyak Buat kalian semua Yang sudah selalu setia Nemenin kita Ngapa-ngapain online Jadi kita akan ketemu lagi Di vlog kita berikutnya Thank you so much For watching See you next time Bye Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax